Intro Kesepuhan Cipta Mulia merupakan bagian dari kesatuan adat Banten Kidul bersama sejumlah kesepuhan lainnya yang tersebar di wilayah Florinsi Jawa Barat dan Banten. Secara administratif, pusat kesepuhan Cipta Mulia terletak di Kampung Cipta Mulia, Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Warga kesepuhan Cipta Mulia terikat oleh adat istiadat warisan deluhur yang khas dan terkristalkan dalam satu lembaga adat yang disebut kesepuhan. Struktur organisasi lembaga adat kesepuhan tergambarkan dalam hirarki yang didasarkan pada penguasaan tentang adat istiadat setempat. Hirarki tersebut terdiri atas ketua adat, baris sesepuh, dan warga kesepuhan Cipta Mulia. Ketua adat, yaitu pemimpin bagi seluruh warga kesepuhan Cipta Mulia, baik yang tinggal di dalam maupun di luar kampung Cipta Mulia. Dia memiliki kewajiban menjaga kelangsungan adat istiadat yang diwariskan leluhurnya. Oleh karena itu, secara adat dia berhak memimpin semua aktivitas yang berkaitan dengan adat istiadat setempat, baik yang dilaksanakan secara kolektif maupun individu. Dalam melaksanakan tugasnya, dia dibantu oleh baris sesepuh yang terdiri atas. Satu kolot lembur, yakni warga yang ditugaskan menjadi wakil ketua adat di kampung-kampung yang menginduk pada kesepuhan Cipta Mulia. Dalam kesehariannya, dia merupakan kepanjangan tangan ketua adat di setiap kampung. Selain itu, dia menjadi perantara bagi ketua adat dan warganya. Kedua, Gandek. Gandek yakni warga yang ditugaskan untuk menjadi pengawal pribadi ketua adat. Sebagai seorang pengawal pribadi, dia harus laki-laki yang memiliki sifat cerdas, kuat, cekatan, jujur, sabar, setia, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan oleh ketua adat. Kemudian yang berikutnya adalah Dukun. Dukun yakni warga yang ditugaskan untuk menjaga kehidupan warga kesepuhan Cipta Mulia dari berbagai gangguan kekuatan gaib. Kemudian yang keempat adalah Bengkong. Yakni warga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hitanan, baik yang dilakukan secara masalah atau individu. Kemudian Paraji Ngarahirgin, yakni seorang wanita yang mendapat tugas dari ketua adat untuk menangan ibu hamil, membantu persalinan dan pasca persalinan, serta melawat bayinya di kesepuhan Cipta Mulia. Termasuk dalam pekerjaan tersebut adalah memimpin pelaksanaan ritual adat diseputar kehamilan dan persalinan. Kemudian berikutnya adalah Paraji Panganden. Paraji Panganden merupakan sebutan bagi seorang wanita yang mendapat tugas dari ketua adat untuk mengurusi pasangan yang akan menikah dari persiapan saat pernikahan berlangsung hingga usai pernikahan. Kemudian Pamoro, yakni warga yang diberi tugas untuk menjaga tanaman diradang dari serangan hama berupa jedut, babi hutang, dan kerak. Dan mendapat tugas mencari lauk pauk untuk keperluan upacara serentahun dan nganyaran. Binatang yang dicari adalah Kijak. Kemudian yang berikutnya adalah Penghulu. Penghulu yakni warga yang diberi tugas untuk memimpin doa kepada Tuhan dan mengirim hadiah kepada leluhur dalam berbagai acara adat dan perayaan hari-hari besar Islam. Dia juga biasa diminta bantuan mengurus jenazah dari memandikan hingga penguburan jenazah. Selain itu, dia kerap diminta jasanya untuk menyembeli hewan ternak milik warga seperti ayam, kambing, dan kerbau. Kemudian ada Giliran. Giliran yakni warga yang ditugaskan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Seperti memasak, mencuci piring, melayani tamu, membersihkan rumah dan halaman rumah. Kemudian yang berikutnya adalah Kemit. Yakni warga yang ditugaskan menjaga keamanan tempat tinggal ketua adat di lingkungan Imah Bede. Kemudian yang terakhir adalah Amin. Amin yakni warga yang ditugaskan menikahkan sepasang calon pengantin agar sah menurut aturan pemerintah dan tercatat secara resmi di kantor catatan sibil. Adapun warga kesepuhan cipta mulia adalah mereka yang menghidup pada adat istiadat dan tradisi kesepuhan cipta mulia. Mereka yang menjadi warga kesepuhan tersebut tidak hanya tinggal di kampung cipta mulia, melainkan juga tersebar di sejumlah kampung lainnya. Terima kasih telah menonton!